Sri Astu Swasti Prajabia, semoga bahagia dan selamatlah rakyat sekalian. Hai semua, gimana kabar kalian? Kami berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Saya Jika dan saya Hatia, kita akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling mengenal kota Salatiga. Emang ada apa aja sih yang menarik di kota Salatiga? Mau tau banget apa mau tau aja? Tau banget lah, kan nyatanya kamu yang mau ajak jalan-jalan. Yang benar. Oke deh guys, so let's start and check this one out. Nah, iya, salah satu yang ikonik di Salatiga tuh kepadanya di belakang kita. Ada momen bundaran yang ikonik di Salatiga. Salatiga adalah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 54,98 km persegi. Terdiri dari 4 kecamatan, 23 kelurahan, berpenduduk kurang lebih 196.500 jiwa. Dibicara sejarah patah Salatiga, tak lepas dari kisah Ki Agung Pandanaren, mati Semarang pada masa kesultanan bener, yang ikut Sunan Kalijaga pergi mengendara. Dalam perjalanan itu, Sunan Kalijaga minta Ki Agung Pandanaren meninggalkan seluruh harta benda miliknya. Walaupun Ki Agung Pandanaren mampu menepati janjinya, namun istrinya melanggar. Dia memasukkan emas dan berian ke dalam tongkat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu sekawanan perampok. Sunan Kalijaga menyuruh perampok itu untuk mengambil harta yang dibawa oleh ibu bupati. Akhirnya, perampok itu membawa tongkat yang berisi emas dan berian. Nah, setelah peristiwa itu, Sunan Kalijaga berkata kepada Ki Pandanaren dan istrinya, Aku akan menambahkan tempat ini Salatiga karena kalian telah membuat tiga kesalahan. Pertama, kalian sangat gigir. Kedua, kalian sombong. Ketiga, kalian menyengsarakan rakyat. Semoga tempat ini menjadi tempat yang baik dan ramai namun. Itulah sepenggantisan sejarah kota Salatiga. Kota Salatiga ini terletak pada jauh regionan Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang dan Surakarta. Kota Salatiga mempunyai ketinggian 450 sampai 800 meter dari permukaan maut. Berhubungan sejuk serta dikelilingi oleh keindahan alam berlipas dulu, yaitu Mergabu, Telomoyo, dan Gajah Mungkur. Kota Salatiga dikenal sebagai kota pendidikan, olahraga, pedagangan, dan klasik pariwisata. Kota Salatiga juga mempunyai beberapa ikon yang lain. Di antaranya adalah pohon pengantin. Pohon pengantin terletak di jalan silanda di lubang kota Salatiga. Pohon itu tumbuh sendiri di tengah sawah sehingga tampak istimewa di mata orang-orang yang melihatnya. Bahkan saat menulang sejak, banyak muda mudi yang datang ke tempat ini hanya untuk mengapetikan momen. Dan di tempat ini sering terjadikan tempat untuk sesuatu wedding bagi pasangan kutasi yang akan melaksanakan peribahan. Kenapa disebut pohon pengantin? Ada lupas yang mengatakan bahwa pohon pengantin merupakan jemaah sepasang pengantin lho. Salah seorang warga juga mengatakan bahwa dulunya ada dua pohon di lokasi ini. Namun salah satu pohon sudah ditebang di ceklap. Menurut warga yang sepertar nih, pohon ini merupakan labang cinta. Konon, jika seseorang datang ke sini dengan pasangannya, maka hubungan mereka akan langgeng. Sampai-sampai, seorang musisi asal salah tiga mengungkapkan persona pohon ini di dalam lagunya yang berjudul pohon pengantin. Jadi gimana guys, menurut kalian? Tempat yang cocok untuk kalian menghibiskan waktu bareng pasangan. Melunjungi tempat ini untuk mengatakan momen berharga. Oke guys, kita akan next ke tempat selanjutnya. Kelenteng ini merupakan saksi sejarah maksudnya agama Buddha di kota Salatiga. Dan dalam perjalanannya, kelenteng Petek Bio ini sudah menjadi simbol dari keberadaan penghanutri Dharma, yaitu kombinasi antara agama Buddha, Konghuju, dan Taoisme. Masuknya pengaruh ajaran Buddha sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Ini ditandai dengan banyaknya, ditemukan arca-arca berupa lingga, yoni, dan prasasti dengan corak Hindu atau Buddha. Perkirinya kelenteng ini sekaligus menandakan maksudnya pengaruh Dionglua ke kota Hati Prima ini. Salah satu sebutan untuk kota Salatiga adalah kota pendidikan. Kenapa sih disebut kota pendidikan? Salah satunya karena Salatiga memiliki 4 pergurian tinggi, yaitu 1. Institut Agama Islam Negeri, IAIN, Salatiga 2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amar, Tiamah, Salatiga 3. Politeknik, Dakti Semesta, Polibes, Salatiga 4. Universitas Krisen Satya Wacana, UKSW, Salatiga UKSW dijuluki sebagai Indonesia Mini dikarenakan mahasiswanya datang dari berbagai suku di Indonesia yang memiliki beragam budaya nusantara dan sering sejadikan kegiatan rutin tahunan. Atas peran serta masyarakat dalam membayar pajak dan usaha pemerintah dalam bidang pembangunan infrastruktur warga kota Salatiga berbangga hati mempunyai beberapa taman untuk menunjang keindahan serta penghijauan kota Salatiga di antaranya 1. Taman Tinggir Salatiga adalah destinasi wisata dan taman kota yang berada di Jalan Tritis Sari nomor 17 Kelurahan Sudara Jabodol, Ketamatan Tinggir, Kota Salatiga Taman ini selesai didirikan pada 2016 dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Salatiga Taman ini bersifat untuk umum dan terbuka yaitu dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan 2. Taman Sudah Muti Taman ini terletak di daerah Damol, Ketamatan Kecandren, Salatiga, dekat dengan Jalan Tinggar, Salatiga berkunjung ke Taman Sudah Muti Salatiga ini free HTM atau tidak dipungut biaya lahan parkir yang disediakan juga cukup luas Di Taman Sudah Muti ini terdapat dapura besar seperti di bayi, pendopo, gasego, taman bunya, permainan anak, lapangan poli, dan masih banyak lagi spot foto lainnya Taman ini cocok menjadi salah satu hiburan sore untuk keluarga seru sekali berada di Taman Sudah Muti Salatiga Taman Sudah Muti Salatiga gratis dan cocok untuk bersantai bersama keluarga Taman Sudah Muti menjadi salah satu rekreasi keluarga yang dekat dan menunggu 3. Taman Cerdas Taman-taman cerdas ini dihargai dari Visi Kota Salatiga, W2Smart Sejahtera, Mandiri, dan Bersemartan Semarik itu sendiri artinya Cerdas Nah, inilah yang mendasari Taman ini diberi nama Taman Cerdas Salatiga Salatiga yang memiliki 4 kejamatan di setiap wilayah kejamatan sudah memiliki Taman Kota masing-masing Jika memiliki Taman-taman ini merupakan salah satu penyediaan yang berbeda jauh sebagai sarana wisata dan edukasi masyarakat 4. Taman Muti Salatiga Taman Hutan Kota Salatiga Tepatnya di Menur Sari Terletak di antara perbatasan Kota Salatiga Dengan getasan Kabupaten Semarang Taman Hutan Kota ini terletak di Kelurahan Kumpul Merja Kecamatan Argomulio, Kota Salatiga Berada di Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Tepatnya di bagian barat Nampu Merah getasan arah Semarang Jarak dari Pusat Kota Salatiga Sekitar 7 km dengan waktu tempuh sekitar 10-15 unit dengan kecepatan 60 km per jam Ya, serup kan jalan-jalan kita hari ini? Ya, serup banget loh Ternyata berwisata di Kota Salatiga sangat menyenangkan ya Banyak tempat-tempat yang menarik, Instagram label, serta kuliner yang mempesonatikan Terima kasih ya teman-teman yang sedang menyaksikan konten kami Kita akan berjumpa dalam konten-konten selanjutnya Akhir kata saya Tia Saya Jika Dan 90 yang berbugas Untuk diri Kota Salatiga Kota perlintasan Penuh pesona Seri Astu Swasti Semoga bahagia dan selamatlah rakyat sekalian Salam Wonderful Indonesia Dadah Dadah Dadah